Terima kasih Terus Sepupu saya baru saja mengalami kecelakaan dan kehilangan anak yang masih balita Turut berduka cita ya Semenjak itu, sepupu saya jalannya jadi pincang, diseret gitu kaki sebelah kanannya Dokter bilang apa? Katanya gak ada masalah, mungkin trauma psikologis Tapi pas pulang, Celo bilang ke saya Apa? Si tante gak belat? Maksudnya, itu anaknya gelayutan di kaki tante Jadi? Hmm Kalian gak bisa lihat yang Celo lihat ya? Seperti biasa, kalau malam Jumat kita akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horor mereka Selamat malam, Bung Fian Malam, C Silahkan Kejadian ini baru aja gue lamin sendiri Gue disuruh bikin makalah, mahannya gue ke perpus bercari bahan Hmm Di sana ada murid yang jaga, Sarah namanya Kok tau? Dari batch seragam Oh, kirain lo godain Enggak lah Nah, gue lulus satu gas ini, terus dia nanya mau dibantuin gak? Baik, bud Besoknya gue kumpul, tau gak? Gue dapet alo Keren Siangnya gue ke perpus no ucapin makasih, tapi dia gak ada disana Terus gue cari nih Tapi, satu sekolah Gak ada namanya Sarah Hah? Akhirnya, gue ternyata ke guru BK Tapi pas dengar nama itu, dia kaget setengah mampus Habis itu, dia buka-buka alumi tahun 1997 Seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Hmm, disana ada foto Sarah Katanya, Duda siswi terpinta di sekolah ini Dan sering balap belajar di perpus Tapi, dia meninggal sehari tepat sebelum kelulusan Jadi? Itu hantunya Seperti biasa, karena ini malam Jumat Saya akan mengundang tamu ke studio untuk menceritakan pengalaman horror mereka Selamat malam, Luna Malam, C Silahkan Jadi, ini kejadian nyata yang aku alami waktu hair extension lagi booming Oh, sambung rambut gitu ya? Betul, aku ikutan pasang juga Oke Nah, malamnya Aska ke rumah Terus kita nonton TV di lantai dua Tapi, tiba-tiba kayak ada bunyi orang ketok pintu gitu Awalnya kita cuekin Tapi kok, makin lama makin jelas Akhirnya kita cari Dan sumber suara itu dari luar pintu jemuran Terus Kok samperin? Tapi baru aja mau gue buka Tiba-tiba Cuma kan kayak pintunya mau didobrak dari luar Serius? Hmm, habis itu Luna pingsan Aku dikasih mimpi Di balik pintu Ada cewek botol pake gaun putih Dan dia judokin kepalanya terus menerus Jadi asal suara itu Hmm, terakhir dia teriak Balikin Sampai aku kaget kebangun histeris Bilin gue udah gak enak Hidup gue bawa Luna ke salon terdekat buat copotin Dan rambut itu kita tinggal disana sampai sekarang Seperti biasa kalo malam Jumat Gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka Selamat malam, Hazel Malam, C Silahkan Kejadian ini aku alami waktu aku SMP Sore itu pulang sekolah aku jalan kaki sama temen-temen sambil ngobrol Jadi aku kayak nengok-nengok ke belakang gitu kan Nah, aku ngeliat ada cewek pake baju biru Rambutnya basah kayak habis keramas Oke Dari berlima sisa berdua Yang tiga biasanya ke rumah temen aku sih, C Nanti mereka dijemput disana sama papa mamanya Nah, aku sama dia lanjut ke jalan raya buat cari bemo Angkutan umum ya? Iya Gak berapa lama dapet Aku sama dia naik Terus cewek baju biru itu juga ikut naik Haa Aku sama dia duduk hadap-hadapan Cewek baju biru duduk sebelah dia Kita awalnya ngobrol biasa Sampai tiba-tiba dia nanya Hazel, lu pernah liat hantu gak? Terus Cewek baju biru langsung melotot Lengok ke arah dia Leher kayak patah gitu Hah? Dia gimana? Harusnya berasa dong dilatin gitu Aku baru berhatiin, Cewek Ternyata bukan cuma rambutnya yang basah Tapi skujur badannya tuh basah semua Dia bukan manusia, Ceh Hah? Dia masih bilang Udah gak apa-apa jujur aja Masalahnya tuh cewek langsung nengok karang aku Mateng Aku jawab gak pernah Sialnya Dia turun duluan karena udah nyampe rumahnya Ninggalin aku yang rute rumahnya paling jauh Serius? Aku cuma bisa berdoa sepanjang jalan Tapi malah tiba-tiba keinget sama cerita mamaku Kalau sampai aku tuh dulunya bekas komplek kuburan Apa? Akhirnya karena gak tahan Aku maksa minta turun Aku berongkos Aku jalan Dan aku gak nengok lagi ke belakang Sama sekali sampai aku nyampe di rumah Kamu Bisa liat aku ya? Mulai hari ini tiap kamis malam Jumat Gue bakal ngundang tamu buat ceritain pengalaman horor mereka Gak pake lama kita sudah menghadirkan resumber pertama kita di studio Selamat malam, Juliet Malam, Ceh Ya, silahkan Jadi ini kejadian aku alamin sendiri waktu aku SMA Hari itu gak tau kenapa aku datang ke pagian Terus pas masuk kelas Ratu teman sebangku aku udah nyampe duluan Pada rajin-rajin ya Aku sapa dong, aku panggil namanya Tapi dia cuma diem Terus ngelirik doang gitu Hmm, terus mukanya agak pucat Jadi aku tanya Kamu sakit Tapi dia cuma geleng Terus Ya udah aku garis-garisin buku jurnal gitu Habis itu aku lapar Jadi aku ajakin dia turun yuk Buat beli sarapan Tapi dia cuma geleng Ya udah aku pergi sendiri Oke Baru aja aku belok keluar kelas jalan dikit Aku ngeliat teman sebangku aku datang dari arah berlawanan Hah? Ya udah aku ikutin dia aja dia sampai kelas Tapi pas aku nyampe depan pintu Aku langsung merinding sekujur badan Karena kelas tuh kosong Jadi tadi Lu selanggu sama siapa? Seperti biasa Karena di malam Jumat Gue bakal ngundang tamu ke studio Untuk menceritakan pengalaman horror mereka Selamat malam, Snow Malam Silahkan Ini kejadian yang gue alami sendiri Jadi pas gue masih tekap Jadi karena orang tua gue sibuk kerja Gue udah selesai sama lima orang pembantu Sultan memang beda Waktu itu pulang sekolah Gue liat ada mbak baru Kan main Dia naik lantai dua Jadi gue ikutin Habis itu diajak gue main peta kumpet Oke Besoknya gue mau naik lagi Tapi supir gue nanya ke gue Apain dan sendirian di lantai dua Terus gue jawab Enggak kok Di atas kan ada mbak baru Iya Supir gue kayak bingung gitu Akhirnya dia bawa gue sama mbak Z naik Nah pas sampe di atas dia nanya Mana mbak barunya Terus inget gue Gue nunjuk pintu warna putih Terus? Ya mau dibuka Tapi gak bisa Pas nemu kuncinya Ternyata itu gudang gosong Hah? Supir gue nanya Ruangan ini ke kunci Gimana cara masuknya? Haa Ya masuk itu Lewat aja Gimana? Awalnya supir gue juga bingung Tapi akhirnya dia nangkep Maksudnya Tembus gitu den Terus gue jawab iya Jadi? Hmm Mbak Z langsung dendong gue lari turun ke bawah Habis itu gue dibacain doa Terus dia bilang Gue gak pernah boleh lagi naik lantai dua sendirian Mbak Z langsung dendong gue lari turun ke bawah Seperti biasa Kalau malam Jumat Saya akan mengundang tamu ke studio Untuk menceritakan pengalaman horor mereka Selamat malam Zoe Malam ceh Silahkan Ini kejadian yang aku alami ketika aku masih SD Iya Jadi hari itu di kelas kosong Teman-teman mau main jelangkung Aku diajak Cuma aku tolak Nonton doang ya? Iya Mereka mulai main Dan aruannya beneran dateng ceh Terus mereka nanya-nanya suara orang yang mereka suka Tentang barang mereka yang hilang ada di mana Tapi tiba-tiba Film lantung gak enak ceh Dan bener aja Pas mereka mau undahan Tilakungnya bilang Dia gak mau pulang Serius? Karena takut Pada kabur semua Tilakungnya ditinggal gitu aja Besoknya mereka demam Dan gak bisa dibangunin katanya Sampai dibawa ke dukun Lalu dia bilang Untuk menjelaskan apa yang mereka mulai Terus? Beberapa guru lanjutin main Tapi aruannya bilang Dia gak bakal pulang kalau gak ditemenin Maksudnya? Salah satu ntar teman aku Dia gak pernah bangun lagi untuk selamanya Di sini gelap dan dingin Kamu mau kan Temenin aku? Terima kasih telah menonton